Gelang identitas haji menjadi aksesoris wajib bagi jemaah calon haji. Ini menjadi berkah bagi para perajin yang kebanjiran order setiap musim haji. Musim haji memberikan berkah bagi para perajin monel atau baja putih yang merupakan bahan pembuat gelang haji. Kerajinan khas Kabupaten Jepara ini telah memproduksi gelang untuk jemaah calon haji Indonesia. Gelang haji ini menjadi identitas jemaah yang memiliki berbagai informasi seperti lambang garuda dan bendera merah putih, kode embarkasi asal kloter, hingga nomor paspor. Sehingga akan mempermudah petugas mengenali jemaah calon haji saat melaksanakan ibadah haji. Di embarkasi medan, perajin gelang haji tampak sibuk menyelesaikan orderan yang jumlahnya 360 gelang per hari, sesuai dengan kuota kloter. Perajin gelang ini langsung didatangkan dari Jawa Tengah, Kabupaten Jepara. Selama masa keberangkatan jemaah calon haji, para perajin tinggal di asrama haji, embarkasi medan. Perajin gelang, Nugroho, mengatakan proses pembuatan gelang sudah mulai dikerjakan dari Jepara. Selanjutnya pengerjaan di kota medan dilanjutkan berupa pencetakan nomor paspor, asal kloter, dan nama jemaah. Tidak ada, Bang. Kalau yang lokal itu bisa terbakar. Kalau untuk bahan bakunya gimana? Dikirim dari mana langsung? Dikirim dari Jawa, Jawa Tengah. Di sini kita ngerjain apa saja, Bang? Di sini kita ngasih nama, paspor, dan kota. Oh, sebelumnya sudah dikerjain di Jawa? Sudah dikerjain di Jawa. Kalau untuk kegunaannya apa? Kegunaannya untuk identitas. Untuk Emberkasi Medan, Jemaah Calon Haji tahun 2023 berjumlah 8.261 orang yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih.